Pakai rice cooker low-carbo, kadar gula di nasi bisa turun lebih dari 40%. Yuk, langsung temenin saya unboxing! Hai teman-teman, balik lagi di channel Glenti Nampasaribu. Di video kali ini, saya mau review lagi nih ada barang baru di meja saya. Ini adalah rice cooker Okome Low Sugar dari Umeda. Rice cooker ini punya teknologi yang bisa menurunkan kadar gula di nasi hingga 47,5% loh. Dengan kapasitas 1 liter, cukup lah ya untuk pemakaian sehari-hari di rumah. Dengan digital touch display, bikin tampilannya jadi lebih mewah. Ada preset cooking time-nya juga nih, jadi kita bisa menunda jam masaknya dan kita bisa atur sesuai kebutuhan. Dayanya cukup rendah, hanya 350 Watt aja, jadi nggak bakal bikin tagihan listrik kita bengkak ya. Inner pot-nya dari bahan premium food grade 5 lapis. Dan untuk saringan tajinnya, dari bahan stainless steel 304. Udah pada tau kan ya, kalau stainless steel 304 itu bagus banget untuk alat-alat dapur. Rice cooker ini bukan hanya bisa untuk masak nasi low sugar aja, tapi bisa untuk masak nasi biasa. Atau juga untuk bikin sup atau masakan lainnya juga oke loh. Kalau penampilan luarnya, putih, bersih, clean ya. Jadi memang kalau Umeda itu identik dengan tema-tema Jepang. Kalau kita tau, peralatan rumah tangga yang ada di Jepang itu kan serba smart, serba clean, putih, kemudian dia praktis, jadi high tech juga. Nah, terinspirasi dari sana, makanya ada rice cooker Okome ini. Keren sih ya? Nah, sekarang kita bahas kelengkapannya ya teman-teman. Ini adalah penampung untuk air tajinnya. Jadi yang membedakan rice cooker low carbon dengan rice cooker biasa, itu adalah di pemisah antara air tajinnya. Kalau rice cooker biasa itu nggak ada pemisah seperti ini, jadi dia akan bercampur bersama dengan nasi yang kita masak, biasanya di bowl seperti ini ya, langsung bercampur. Tapi kalau rice cooker low carbon, dia punya teknologi yang bisa memisahkan nasi yang kita masak dengan air tajin itu terpisah. Dan biasanya gula yang ada di nasi itu adanya di air tajin, makanya dia dipisah. Nanti saya akan tunjukkan ya cara praktek penggunaannya. Nanti akan terpisah ada di sini nih. Praktis ya? Nah, ini adalah cupnya juga. Nanti ini ada takarannya. Kalau kita mau bikin low carbon, berapa takarannya. Kemudian kalau kita mau bikin nasi biasa juga boleh loh teman-teman. Kalau nggak mau masak pakai sistem low carbon, bisa juga dengan memasak nasi yang biasa. Nanti berapa takarannya itu juga ada. Atau mau bikin bubur, itu juga ada. Nah, ini adalah kabelnya juga. Semeter kayaknya ada deh, semeter lebih. Ini ada. Jadi ini cukup banget untuk kita gunakan sehari-hari di rumah. Nah, ini adalah kelengkapannya teman-teman. Mulai dari kartu garansi. Rice Cooker Okomi ini bergaransi 1 tahun. Dan teman-teman boleh baca nanti untuk ketentuan garansinya. Ini adalah buku manualnya atau buku instruksinya. Dia ada 3 bahasa ya. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang, dan juga ada bahasa Indonesia. Ini juga penggunaannya akan gampang banget. Kalau teman-teman mau bikin onigiri, nasi ala Jepang ya, ini juga bisa diikutin panduannya ada di sini. Nah, saya coba sharing ya teman-teman, kenapa sih kita perlu mengurangi kadar gula yang ada di nasi kita. Seperti teman-teman tahu, nasi itu adalah karbo ya. Itu kan mengandung banyak gula di sana. Makanya kalau kita makan nasi yang baru mateng, itu tuh rasa manisnya terasa banget. Dan kalau misalnya kebanyakan gula di dalam tubuh kita, belum lagi kalau misalnya kita minum, ngopi, atau makanan yang manis-manis, itu tuh bahaya sebenarnya untuk kesehatan kita. Karena memang orang Indonesia itu kan nggak bisa lepas ya dari yang namanya makan nasi. Saya juga nggak bisa lepas loh teman-teman, saya juga tetap butuh nasi. Nah, tapi konsumsi nasi kita itu yang perlu kita jaga. Kalau kita nggak bisa ngurangin banget, nah kita coba cari alternatif dengan menggunakan resukel low-carbo. Jadi walaupun kita makan nasi, kadar gula yang ada di nasi kita itu udah turun. Itu juga nanti kalau teman-teman misalnya diabetes, atau teman-teman memang mau maintain kesehatan ya, seperti kita terlihatnya sehat. Nah, kita perlu maintain kesehatan kita dengan mengurangi konsumsi nasi. Atau teman-teman terpikir nih, buat ngasih untuk orang tua, untuk orang tersayang, untuk teman, saudara, ini boleh banget dan ini recommended banget. Oke, udah nggak sabar kan? Langsung aja saya akan tunjukkan cara penggunaannya dan juga kita akan masak-masak dengan rice cooker Okome. Sekarang saya akan masak nasi low-carbo dulu. Masukkan inner potnya. Ini beras yang sudah saya cuci bersih. Takaran beras ini saya pakai 2 cup ya, seperti ini. Nah, kalau saya mau masak nasi low-carbo, itu saya akan masukkan perbandingannya 2 banding 4, atau 1 banding 2. Karena saya pakai 2 cup, jadi airnya saya masukin 4. Jangan lupa kalau kita mau masak nasi low-carbo, kita pasang saringannya. Ini nanti untuk menampung air tajinnya. Ini ada tombol preset, menu, dan warm atau cancel. Nah, ini adalah menu masaknya ada cook, low sugar, mixed rice, soup juga bisa ya. Preset ini fungsinya untuk menunda waktu. Misalnya kita mau masak untuk besok pagi, kita setting dari malam, nah kita pakai preset. Menu ini adalah untuk menuju ke menu yang di atasnya ini nih, pilihannya. Karena saya mau menu low sugar, jadi saya pencet menunya, dan saya pilih ke low sugar. Ini ada tanda titik-titiknya ya, dan saya diamkan aja sebentar, nanti dia akan langsung kerja nih. Ini tandanya kalau dia itu rice cookernya udah mulai masak ya. Dan nanti itu akan menghitung mundur sampai dengan nasi low sugar kita itu mateng. Nah, di sini teman-teman, di atas ini adalah lubang pembuangan udaranya. Ini panas ya, hati-hati kalau mau pegang nih, ini panas banget ya. Nah, sekarang kita tunggu sampai nasi kita mateng ya. Hari ini saya mau bikin onigiri tuna mayo. Ini rasanya enak loh teman-teman. Makan nasi, tapi di dalamnya itu nanti ada isiannya. Panaskan margarin, tumis bawang bombay dan bawang putih yang udah saya cincang. Masukkan tuna, boleh juga pakai daging ayam ya. Tambahkan lada bubuk dan garam secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk-aduk. Hingga semua bumbunya bercampur dan mateng. Dimasaknya nggak usah terlalu lama ya, karena tunanya ini juga udah mateng. Supaya lebih enak, saya kasih tambahan mayonese. Dan di sini juga ada wijen sangrai. Aduk-aduk-aduk lagi. Isian onigiri kita udah jadi nih. Nah teman-teman, nasi low-carbo kita udah mateng. Nah ini dia nih. Nah ini adalah air tajinnya. Jadi kalau okome ini dia langsung terpisah ya. Dan adanya di saringan yang paling atas. Nah ini akan saya keluarkan dulu. Lihat ya, ini panas. Karbonya atau gulanya itu ada di sini ya. Tapi kalau teman-teman mau masak nasi biasa, saringan ini nggak perlu dipasang ya. Wah, ini wangi deh nasinya. Jadi kalau nasi low-carbo ini, ini nih rasanya tetap sama seperti nasi biasa ya. Tuh, dia pulen banget. Bisa dilihat ya teman-teman. Saya pakai beras biasa, tapi ini juga hasilnya udah pulen seperti ini. Nah nasi yang udah matang ini, kita taburin nori. Atau kalau nggak pakai nori juga nggak apa-apa ya. Nanti akan enak juga. Kita aduk-aduk lagi. Pertama kasih nasinya. Kemudian masukkan ke cetakan. Kemudian tambahkan tuna di tengah. Dan kemudian tutup lagi dengan nasi. Jadi nanti nasinya itu ada tiga lapisan gitu ya. Tapi kalau teman-teman nggak punya cetakan, nggak apa-apa. Pakai tangan aja di kepal-kepal. Kalau kita bikin sendiri, isiannya kita bisa isi sesuai selera dan sebanyak yang kita mau. Terakhir kasih rumput laut kering ya. Nah udah jadi deh, onigiri tuna mayo. Lanjut saya mau bikin bubur ayam. Ini beras yang sudah saya cuci bersih. Kemudian tambahkan daging ayam filet yang udah saya potong-potong. Daun salam. Air kaldu. Dan juga air biasa. Untuk bumbunya, saya pakai lada putih, garam, dan kaldu bubuk. Aduk-aduk-aduk rata. Kemudian kita tutup. Untuk bikin bubur tadi, perbandingannya 1 cup beras dengan 8 cup air ya. 8 cup air ini saya bagi antara air kaldu dan juga air biasa. Pokoknya di totalnya jadi 8 cup. Nah ini dia bubur ayam kita. Nggak perlu diaduk-aduk, udah mateng nih. Dan ini rasanya enak banget teman-teman. Praktis ya, masak bubur ayam pakai rice cooker Okome dari Umeda. Tinggal kita kasih taburannya aja. Ini saya pakai daun bawang dan juga bawang goreng. Jadi deh, ini dia onigiri tuna mayo. Dan juga bubur ayam yang kita masak pakai rice cooker low sugar dari Umeda. Oh iya teman-teman, sebelumnya saya juga udah pernah tuh review vacuum cleaner dari Umeda. Dan itu recommended banget tuh vacuum cleanernya. Untuk review lengkapnya boleh dicek di video yang ini ya. Overall sih, menurut saya, rice cooker Okome dari Umeda ini bagus banget teman-teman. Kalau teman-teman penasaran belinya di mana ya, nanti boleh cek linknya di deskripsi ya. Saya akan cantumkan di sana. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Umeda at Umeda Life. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Kalau punya pertanyaan dengan produk ini, boleh tulis di kolom komentar. Atau penasaran produk Umeda mana lagi yang harus kita review? Tulis juga di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya teman-teman. Bye! Happy cooking! Salam sehat selalu!